Ya, mengisi momentum perayaan kemerdekaan, Partai Perindo menggelar sejumlah kegiatan, baik lomba ataupun hiburan, yang disambut antusias warga di sejumlah daerah di Indonesia. Tak lupa pula pengurus Perindo pun melakukan upacara tabur bunga di Taman Magam Pahlawan untuk mengenang jasa para pahlawan kemerdekaan. Hari ulang tahun ke-72 kemerdekaan Republik Indonesia dirayakan oleh seluruh elemen bangsa dengan suka-suka. Semara kegiatannya dirasakan masyarakat baik di kota hingga pelosok daerah. Tidak terkecuali juga Partai Perindo yang menggelar berbagai lomba dan hiburan untuk mengisi momentum perayaan kemerdekaan. Di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, pengurus DPD Perindo kota Lubuk Linggau menggelar lomba menangkap belut bagi ibu-ibu rumah tangga. Meski kesusahan, para ibu ini tetap bersemangat untuk mendapatkan belut terbanyak. Kesulitan sama juga dirasakan bapak-bapak yang mengikuti lomba futsal bersarung. Memperingati sejumlah-sejumlah kemerdekaan, khususnya di rumah selama ini karena Partai Perindo di Buruk Selama sudah terbentuk sampai terancang. Di Palu, Sulawesi Tengah, warga menyerbu kegiatan yang digelar pengurus DPD Perindo, Sulawesi Tengah. Mereka tampak bergembira, merayakan acara kemerdekaan dengan lomba berjoget dengan balon. Momentum ini kita gunakan untuk mengevaluasi diri sehingga kita bisa mengenal, mengetahui sejauh mana kesiapan kita untuk menghadapi verifikasi kepenting. Lain lagi dengan pengurus Perindo Gerobogan yang melakukan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan. Tabur bunga dilakukan untuk mengenang jasa para pahlawan kemerdekaan. Untuk memupuk rasa ideologi kita kepada setia untuk Pancasila dan negara keselakuan Republik Indonesia. Bagi Partai Perindo, perayaan kemerdekaan merupakan momentum bagi generasi muda bangsa untuk bangkit mengejar ketinggalan. Termasuk menjadi semangat perubahan untuk upaya mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejah serah. Penyiputan NNC Media melaporkan.